Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng pepanggian male Mugi setelur setoyotan sah pina ringan kasihhatan lan keselamatan Diningkusti Kangmoho kuoso pada kesempatan kali ini isinkan saya untuk sedikit bercerita tentang asal-usul Kabupaten Pati pada zaman dahulu kala di suatu wilayah terdapat setelah Katipaten Paranggaruda yang kala itu punya hajat menikahkan putra satu-satunya yang bernama Raden Jaseri atau yang lebih dikenal dengan sebutan Menak Jaseri dengan putra Adipati Carangsoco yang bernama Dewi Ruyung Wulan Menak Jaseri adalah pemuda yang cacat fisiknya dan berwajah jelek hingga Dewi Ruyung Wulan calon istrinya menolak untuk didekatinya namun karena paksaan orang tua maka mau tidak mau Dewi Ruyung Wulan harus menerima Menak Jaseri sebagai pasangan dan hidupnya ketika pesta perkawinannya tidak dilangsungkan beberapa hari itu Dewi Ruyung Wulan diliputi kesedihan ia meminta saat pesta pernikahan nyanti diadakan pegelaran kesenian wayang burwo atau wayang kulit dengan dalang kisoponyono yang sangat terkenal sebagai dalang yang mampu membawakan beberapa karakter tokoh yang ada di dalam cerita Mahabharata dan Ramayana sehingga banyak penonton yang bisa terbius seolah masuk dalam cerita itu kala itu dalang soponyono kebingungan atas permintaan yang diajukan oleh Dewi Ruyung Wulan namun hal ini hanyalah merupakan taktik Dewi Ruyung Wulan untuk mengulur-ulur pernikahan dan agar pernikahan ini dapat digagalkan sebab sebetulnya ia tak mencintai Menak Jaseri calon suaminya itu pernikahan yang tidak dilandasi oleh rasa cinta akan sangat menyakitkan dan dapat melemahkan semangat untuk hidup berumah tangga ia berpesan kepada dalang soponyono untuk mencari cerita pewayangan yang mirip dengan cerita kisah sedihnya biar semua orang tahu rintihan hati Dewi Ruyung Wulan saat itu dalang soponyono menjalankan tugas sebisanya karena merasa tertantang untuk membawakan cerita wayang yang tidak sewajarnya sebab lakon yang biasa dibawakan dalam acara pernikahan adalah wayang yang alur ceritanya berakhir dengan kebahagiaan namun kali ini dalang soponyono harus membawakan wayang dengan cerita yang berakhir sedih hal ini dapat dipastikan akan mendapatkan protes dari para penonton namun bagaimanapun juga dalang soponyono harus mementaskannya sebab Dewi Ruyung Wulan tidak mau duduk di singgah sana pengantin kalau permintaannya tidak dituruti akhirnya dalang soponyono menuruti permintaan Dewi Ruyung Wulan ia ditemani oleh dua orang adiknya yang cantik-cantik bernama Ambar Sari dan Ambar Wati yang bertindak sebagai warang banggono Swarwati menak jasri hatinya berbunga-bunga dapat bersanding dengan Dewi Ruyung Wulan di pelaminan air liur menak jasri selalu menetes bila melihat kecantikan Dewi Ruyung Wulan tangannya mulai nakal mencolek-colek pipi Dewi Ruyung Wulan sehingga membuatnya tak nyaman di tengah asik-asiknya bagelaran wayang berlangsung terjadilah keributan yang ditimbulkan oleh Dewi Ruyung Wulan ia tiba-tiba lari dari pelaminan dan menjatuhkan diri di atas bangkuan dalang soponyono Dewi Ruyung Wulan yang telah terhanyut dalam cerita pewayangannya ia terpesona dan jatuh cinta kepada dalang soponyono yang wajahnya jauh lebih tampan dan pandai memainkan cerita wayang daripada raten jasri yang selalu mengubar napsu pirahinya mau aku lari kakang soponyono kalau tidak lebih baik aku mati saja hal ini tentu saja mengejutkan semua para tamu yang hadir terutama orang tua kedua mempelai di dalam sendiri juga terkejut dan takut maka didalang mengeluarkan kesaktiannya untuk memadamkan semua lampu yang berada di katipaten carang soko keadaan gelap kulitak itu membuat panik yang hadir dalam perjamuan tersebut kesempatan ini dimanfaatkan oleh ki soponyono untuk melarikan diri diikuti oleh kedua adiknya dan Dewi Ruyung Wulan sang adik patih carang soko puspo handung joyo sangat marah sekali ia memanggil patihnya singopadu untuk segera mengatasi keadaan ini cepat perintahkan prajurit untuk menyalakan lampunya para prajurit bergegas untuk menyalakan lampunya setelah lampunya menyala raten jasri bergulung-gulung di lantai karena calon istrinya raib bersama dalang soponyono adik patih parang garuda juga merintahkan patihnya untuk segera menyiapkan prajurit dan mengejar dalang soponyono dan Dewi Ruyung Wulan prajurit menyebar di seluruh desa memasuki rumah-rumah dengan tidak sopan dan kasar rakyat carang soko menjadi ketakutan mereka berlari berhamburan untuk menyelamatkan diri prajurit menggeledah semua rumah penduduk barangkali mereka bersembunyi di dalam rumah penduduk dan barang siapa yang berani melindunginya akan dihukum hal ini membuat adipati puspo handung joyo kurang senang yang dicari buronan dalang soponyono bukan rumah rakyat yang dirusak adipati parang garuda tidak mau peduli yang penting adalah soponyono harus ketangkap hidup atau mati karena ia telah menghina kewibawaan adipati parang garuda soponyono dan Dewi Ruyung Wulan yang disertai adik-adiknya berlari terus menuju hutan mereka berlari mengikuti aluran sungai soponyono juga mengadakan perlawanan kepada para pengecarnya walaupun sia-sia karena tak seimbang dengan jumlah si pengecar keluar hutan masuk hutan Dewi Ruyung Wulan menanggalkan pakaian kebesarannya kemudian ia menukar dengan baju penduduk setempat mereka menyamar menjadi penduduk desa agar tidak menjadi perhatian penduduk sampailah mereka di dukuh bantengan atau terangkil wilayah panewon mojosemi panasnya terik matahari di siang itu membuat keempat orang tersebut kehausan musim kemarau yang panjang membuat mata air kering sehingga mereka sulit untuk mendapatkan air mereka juga terus berjalan untuk mendapatkan seteguk air mereka duduk di bawah pohon besar yang kering setelah mereka berlari tanpa henti ini merupakan kesiksaan terlebih bagi ketiga putri terutama Dewi Ruyung Wulan yang tidak pernah bekerja berat dan berjalan jauh rasa haus bagi ketiga putri tersebut sudah tak tertahan lagi untuk meneruskan perjalanannya yang sudah tidak memungkinkan lagi mereka berjalan tertatih-tatih sampailah mereka di sebuah sawah yang sunyi namun tidak ada sumur di sana dan sungai di sekitarnya juga sudah kering karena kemarau panjang itu hal ini membuat kisoponyono sangat bingung hatinya karena akan meminta air kepada penduduk tidak berani takut bertemu dengan pengejarnya maka jalan satu-satunya adalah mencuri semangka atau mentimun yang ada di sawah tersebut namun mereka tidak menyadari bahwa semua gerak geriknya di sawah diawasi oleh pemilik sawah yaitu adik dari Panewu Sukmoyono yang bernama Raden Kembang Joyo berdasarkan laporan penduduk bahwa sawahnya sering dirusak oleh binatang-binatang seperti kerbau, Kancil dan lain sebagainya namun kali ini Kembang Joyo justru sangat kaget ternyata yang selama ini merusak tanamannya bukanlah binatang tapi manusia Kembang Joyo memerintahkan anak buahnya untuk mengepung sawah tersebut heh ternyata yang selama ini merusak tanaman kami adalah kamu dasar maling tangkap orang itu terjadilah perang antara Kisoponyono dengan anak buah Kembang Joyo mereka semua dapat dilumpukan oleh Kisoponyono akhirnya Kembang Joyo turun tangan mereka berdua bertarung di tengah sawah dari kejauhan tiga putri itu bersembunyi menyaksikan pertarungan tersebut karena dianggap pasukan parang Garuda namun akhirnya Kisoponyono kalah dari Raten Kembang Joyo karena ternyata Raten Kembang Joyo jauh lebih sakti Kisoponyono ditikung kakinya kemudian tangannya diikat dengan dadung saya mencuri karena terpaksa Doro yang namanya maling juga terpaksa semua securus dengan itu keluarlah Dewi Ruyung Wulan beserta kedua adiknya Dalang Soponyono lepaskan Kakang Soponyono yang kamu cari adalah aku aku boleh kamu bawa asalkan Kakang Soponyono dilepaskan dulu Dewi Ruyung Wulan mengira bahwa yang menangkap Dalang Soponyono adalah pasukan parang Garuda Kembang Joyo menjadi heran ternyata maling yang ditangkapnya membawa tiga orang gadis yang cantik-cantik namun karena Kembang Joyo hanya menjalankan tugas untuk menjaga sawah milik kakaknya maka ia tetap merangkat keempat orang tersebut mereka berempat menjadi tawanan Kembang Joyo kemudian mereka dihadapkan oleh Panewu Sukmo Yono untuk diminta penjelasannya Kisoponyono memperkenalkan satu persatu kawan-kawannya selanjutnya ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya mengapa mereka sampai dikejar-kejar oleh pasukan parang Garuda mereka terpaksa mencuri semangka dan mentimun milik raten Panewu Sukmo Yono karena kehausan dan lapar mendengar penuturan Kisoponyono tersebut Panewu Sukmo Yono merasa kasian dan tidak sampai hati untuk menjatuhi hukuman Panewu Sukmo Yono bersedia menampung dan melindungi mereka tinggallah kalian disini semaumu masalah parang Garuda biar kami yang menghadapinya Sukmo Yono mempersilahkan dalang Soponyono dan ketiga putri untuk beristirahat dulu sebagai rasa terima kasih yang tak terhingga atas kebaikan Sukmo Yono Kisoponyono mempersembahkan kedua adiknya kepada sang Panewu untuk dijadikan hambanya persembahan tersebut diterima dengan senang hati akhirnya Ambar Sari diperistri oleh Panewu sebagai selir sedangkan Ambar Wati diberikan kepada raten kembang Joyo untuk dijadikan istrinya sedangkan Dewi Ruyung Wulan akan dikembalikan kepada bapaknya Adipati Carangsoko Puspo Handung Joyo di tempat lain Yuyu Rumpung pembesar dari Kemaguhan yang juga merupakan anak buah parang Garuda tahu kalau kris rambut pinutung dengan kuluk ganigoro adalah pusaka yang hebat yang dimiliki oleh Sukmo Yono lalu Yuyu Rumpung memerintahkan anak buahnya yang bernama Sondong Majeruk untuk mengambil kedua pusaka tersebut akan tetapi sebelum dapat diserahkan kepada Yuyu Rumpung sudah dapat diketahui oleh Sondong Makerti sehingga terjadilah pertempuran Sondong Majeruk kelelahan dan kehabisan tenaga hingga mau mati keris rambut pinutung yang dibawa oleh Sondong Makerti berhasil menusuk perut Sondong Majeruk hingga tewas selamatlah keris rambut pinutung tidak bisa dibawa oleh Sondong Majeruk Yuyu Rumpung Murka kemudian memerintahkan segera untuk menyerbu Mojo Semi bergabunglah dengan pasukan Yudopati dengan patihnya Singopati sementara itu para prajurit parang Garuda masih saja melakukan pengejaran dan penggeledahan di rumah-rumah penduduk sampailah mereka di desa Mojo Semi betapa marahnya adi pati Yudopati ketika itu mendapat laporan bahwa buronan dalang Soponyono dan Dewi Ruyung Mulan yang bersama kedua adiknya Ki Soponyono berada di Mojo Semi mereka dilindungi oleh Panewu Sukmoyono maka perjadilah pertempuran yang sangat seru dan banyak korban yang berjatuhan juga di Panemu Sukmoyono gugur dalam pertempuran itu mendengar Panewu Sukmoyono gugur raten kembang Joyo mengamuk dengan memegang keris rambut pinutung dengan kuluk Kanigoro menghancurkan pasukan parang Garuda mereka yang dibantu oleh pasukan carang Soko pertempuran dasyat antara pati Siongopati dan pati Siongogandu mereka saling memporsir energi sehingga keduanya gugur di medan laga pertempuran di Mojo Semi berakhir dengan membawa banyak korban Kisoponyono mengantarkan Dewi Ruyung Wulan bersama dengan raten kembang Joyo sebagai ucapan terima kasih Dewi Ruyung Wulan diberikan kepada raten kembang Joyo untuk dijadikan istrinya karena kembang Joyo berhasil mengalahkan Yudhopati adipati parang Garuda kemudian ia menetap di carang Soko menggantikan puspo handung Joyo sebagai pemimpin Kadipaten ia juga diangkat menjadi adipati setelah menggabungkan tiga Kadipaten yaitu parang Garuda carang Soko dan Mojo Semi menjadi satu Kadipaten yaitu pati peleburan itu menciptakan kerukunan dari tiga Kadipaten yang bertiga untuk lebih memantapkan dalam memimpin Kadipaten ia mengajak dalang Soponyono untuk memperluas daerah kekuasaan dan mencari lokasi yang baik untuk pusat pemerintahan raten kembang Joyo dan Ki Soponyono menuju hutan Kemiri dan segeralah hutan tersebut dibabat untuk membuat ibu kota Kadipaten atau pusat pemerintahan alas Kemiri yang dihuni oleh beberapa binatang buas seperti singa dan gajah dan binatang buas lainnya selain itu juga dihuni oleh kerajaan Siluman Kembang Joyo dan dalang Soponyono bahu-membahu melawan kerajaan siluman tersebut akhirnya dengan kesaktian Kembang Joyo pemimpin siluman menyerah untuk menangkal makhluk-makhluk halus itu datang kembali di Soponyono menggelar selamatan dengan memainkan wayang di hutan Kemiri sirnalah pemimpin siluman berserta anak buahnya dan lari dari hutan Kemiri esok harinya kembang Joyo dan dalang Soponyono serta para pelajurit cerang soko melanjutkan pekerjaannya yaitu membuka hutan Kemiri untuk dijadikan perkampungan di tengah mereka sedang membuka hutan datanglah seorang laki-laki yang memikul gentong yang berisi air berhenti ke sana siapa namamu dan apa yang sedang kamu pikul itu saya segolo gentong yang saya pukul ini bersih dowet saya biasa berjualan lewat sini dowet itu minuman apa coba saya minta dibuatkan dan prajurit-prajurit saya juga dibuatkan baik Den Den kenapa hutan ini kok ditebang kasihan para binatang pada lari ke gunung kami sedang membuka hutan untuk perkampungan baru agar kelak dapat menjadi kota raja yang makmur kemahri pahlaw jinawi sebab daerah kami yang dulu sudah tidak memungkinkan untuk kita tempati akibat perang saudara raten kembang joyo merasa terkesan akan minuman dowet yang manis dan segar itu maka ia bertanya pada kisah gula tentang minuman yang baru diminumnya kisah gula menceritakan bahwa minuman ini terbuat dari pati aren yang diberi santan kelapa dan gula aren mendengar jawaban itu raten kembang joyo terinspirasi kelak kalau pembukaan hutan ini selesai akan diberi nama kadipaten pati pesantenan dalam perkembangannya kadipaten pati menjadi makmur gemah ripah lojinawi dibawah kepemimpinan kembang joyo bikinlah kisah singkat asal-usul kabupaten pati semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah yang ada di Nusantara Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukeng rahayu